Bisnis yang menghasilkan pundi-pundi rupiah tidak selalu dimulai dengan modal besar Asal konsisten dan pandai melihat peluang, kamu juga bisa kok memulai bisnis modal kecil dari rumah saja Dan memperoleh pendapatan yang menggiurkan Bisnis ice cream adalah salah satunya Wahidin Rusli selaku owner dari Ice Cream Gemoy Kembali memilih untuk membuka usahanya karena melihat peluang dari bisnis ini cukup menjanjikan Pangsa pasarnya yang sangat luas, mulai dari anak-anak maupun dewasa, laki-laki atau perempuan, semua suka dengan ice cream Ice cream jadi lebih sering dikonsumsi malah nyaris sepanjang waktu, sehingga tidak ada istilah bisnis musiman Selain itu, Wahidin mengaku modal yang diperlukan untuk berdagang ice cream tidak harus besar Untuk bisnis ini, modal bagi pelaku usaha rumahan bisa mulai puluhan atau ratusan ribu rupiah saja Tergantung kuantitas dan kualitas bahan yang dibutuhkan Usaha yang ia rintis sejak awal tahun 2023 ini sempat vakum beberapa waktu Namun pria ini kembali merintisnya dengan konsep yang lebih matang Wahidin resmi membuka kedainya yang berlokasi di Jalan Anggrek pada akhir Agustus lalu Dengan menghadirkan konsep baru yang menarik, usaha yang sebelumnya dikenal dengan nama Daily Drink Kini bertransformasi menjadi ice cream gemoy Dan telah berhasil menarik perhatian masyarakat Utamanya mereka yang melintas di kawasan Jalan Anggrek, Kota Palopo Meski memiliki kedai yang mini, ice cream gemoy ini mampu mengait para pecinta ice cream Pasalnya harga yang ditawarkan sangatlah terjangkau Meski murah, rasa dan kualitas ice cream gemoy ini dijamin tidak kaleng-kaleng Sementara itu, Asrianti, admin ice cream gemoy ini mengatakan untuk varian menu pun beragam Mulai dari ice cream corn original yang dibadrol seharga 6.000 rupiah saja Lalu ada mocha fruit hingga oreo sandai seharga 15.000 rupiah Selain ice cream, disini juga ada varian menu ST loh sahabat seru ya H-T yang dijajahkan ini adalah TH Solo Dimana bahan-bahannya diproduksi langsung dari kota Solo Yang memiliki cita rasa tersendiri Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.